Baru saja dilantik menjadi pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar sudah diincar oleh pejabat militer Israel. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyatakan Sinwar bakal disinggirkan seperti mereka menyinggirkan komandan Hamas, Muhammad Dave. Yahya Sinwar dan Muhammad Dave merupakan petinggi Hamas yang diduga mendalangi penyerangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Hagari menyebut satu-satunya tempat yang pantas bagi Sinwar adalah di samping jasa Dave dan pelaku serangan 7 Oktober lainnya yang tewas terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Hagari pada selasa 6 Agustus 2024. Ikhya Sinwar adalah terorasi 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 di sejarah, 7 Oktober. Tidak ada satu tempat untuk Ikhya Sinwar. Ini di depan Muhammad Dave, di depan Randur, di depan Ayman Novel, di depan semua terorasi terorasi teranggirkan pada 7 Oktober. Ini adalah tempat yang kita mengerjakan untuk Ikhya Sinwar. Sebelumnya, Sinwar diangkat sebagai pemimpin Hamas untuk menghantikan Ismail Haniyeh yang diduga tewas dibunuh Israel. Sinwar merupakan anggota senior Hamas yang diduga mendalangi serangan pada 7 Oktober lalu. Sejak serangan tersebut, Sinwar juga memilih bersembunyi dan jarang tampil ke publik. Namun, ia tetap memegang kendali ketat atas kekuasaan Hamas. Bersama dengan Dave, Sinwar membangun kemampuan militer saya bersenjata Hamas, Brigade Al-Qosam. Kendati begitu, Sinwar menjadi pemimpin Hamas yang paling diburu Israel dan Amerika Serikat. Ia juga masuk dalam daftar teroris yang paling dicari Amerika Serikat sejak 2015. Saat ini, Sinwar berada di urutan teratas dalam daftar orang yang diincar Israel. Terima kasih telah menonton!